Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita jumpa kembali dalam lanjutan video tutorial tentang belajar main catur untuk pemula untuk anak-anak adik-adik orang dewasa yang belum tahu main catur bisa ikuti cara-cara ini untuk pemula pemula banget dari nol begitu pemula Oke ya main banget seperti biasa langkah pertama itu dilakukan oleh pemain yang menggunakan bidang putih pelajaran kali ini kita akan lakukan yaitu cara menyerang Oke sebelum bermain kita tentukan dulu kita mau menyerang si pasukan raja hitam ini dari sisi mana ini dia yang kita akan serang adalah piondi sisi kiri rapat hero sewa main ya langkah pertamanya yaitu dengan cara begini dan sebarang ini sekarang giliran hitam hitam tidak sadar kalau kita akan menyerangin ini kita susun rencananya kita maju kan pion putih Oke giliran hitam hitam bebas dia bisa angkat yang ini dia bisa angkat ini supaya bisa kesini menyerang nanti kesini bisa ini bisa kesini bebas sekarang kita asumsikan dia angkat mengikuti gerakan kita oke sekarang giliran putih putih boleh memilih menyerang pakai ini dulu atau pakai ini tewan hitam hitam kita pakai ini supaya bisa mengubah pabrik si pasukan hitam boleh kesini boleh kesini langsung kalau kesini tetap bisa kesini makannya kesini juga bisa kesini makannya oke sekarang giliran hitam hitam merasa terancam sekarang dia merasa bahwa ini akan makan ini karena ini tidak ada yang menjaga oke sekarang si hitam melindungi ini lindungi ini supaya tidak dimakan gratis sama teman-teman sekarang putih lagi serangan tetap kesini seperti merancang ke menyerang ke kita kita gambur dia habis-habisan sekarang antisipasi putih supaya ini bisa dibenduk kesini karena kalau kiri dan sipasi ini sudah bisa langsung kesini taks mati saudara-saudara tapi tidak tidak antisipasi tapi tadi dia makin ingin kalau misalnya dia tidak sadar ini tidak sadar tapi kalau kita suksesikan dia tahu dia akan serang kita disini supaya ini tidak bersama-sama oke kalau kita suksesikan kembali ke sini jadi tetap masih fokus kesana bisa saja ini tadi si raja hitam sudah merasa aman dia pikir dia sudah aman dia sudah tutup sini tutup pulang pulang kampung dia pikir dia sudah aman jadi dia goyang yang ini saja dia goyangkan di bawah di bawah ya yang ini atau yang mana kita bisa sekat mati disini dia sudah mati kalau dia tidak sadar oke jadi dia masih tetap terancang disini jadi ini tidak boleh dia goyangkan lain dia tidak boleh pindah fokus masih harus antisipasi ini caranya hitam ya tergantung hitam baiklah kita asumsikan dia antisipasi pakai raja pakai kuda pakai kuda kesini boleh pakai pakai sterk sterk di depan sterk di depan ke sini atau dia kesini boleh untuk melindungi disini nah supaya dia tidak lindungi secara ini tadi ini akan mati kalau dia langkah lain ini ini gajahnya mati nih kalau dia langkah lagi nih Kak mati skak mati mati aja jadi dia harus antisipasi terus ini Oke serangan serangan segitiga jadi banyak jadi kita sangsi dan dia mengerti dia masih bisa bentuk pakai ini Oke baiklah kita makan lagi ini ini X gratis saja dia masih tetap terancam lagi tadi dia tidak bisa pakai ini kalah dia kalau dia pakai ini oke kudang nah dia aman sekarang tetapi sebentar dia masih terancam jadi saya aman sekarang yang permainan akan panjang kita bisa bikin begini sebentar baru kita panjang lagi sini tapi untuk pelajaran kali ini sudah cukup nanti di berikutnya lagi kalau dia berancang dia diamak yang ini ya